Intro Akhir putusan untuk kasus tamunida Gatik, kecewa dan marah Tapi San merasakan senang Setelah lama kurang lebih 5 bulan Berada dalam ketidakpastian Kasus tamunida akhirnya memasuki babak terakhir Tepat pada Kamis minggu lalu Waktu Thailand, Panida yang merupakan Ibu dari tamunida mencabutkan Laporan tuduhan pembunuhan di Kejaksaan Notaburi Akibat dari pencabutan laporan itu berarti Bahwa kasus tamunida akan Diproses sesuai dengan hasil penyelidikan Dari kepolisian Notaburi Tentunya keputusan ini juga mengundang reaksi kecewa Dari seluruh masyarakat Thailand dan juga dunia Dimana sejak awal mengikuti Perkembangan kasus Tengmo Dilansir dari Youtube Unjusted Thailand Bukti-bukti yang telah berhasil dikumpulkan oleh Mr. Genius maupun dari Bang Jack Dianggapkan lemah dan tidak bisa digunakan Sebagai acuan Bahwa tamunida terbunuh pada malam itu Kelima orang saksi yang diduga terlibat Dalam kasus kematian tamunida Diduga hanya akan dikenakan pasal kelalaian Perusakan barang bukti Pelanggaran wilayah di sungai Cobraia Memberikan kesaksian palsu dan beberapa hal lain Namun tidak dengan pasal pembunuhan Buntut panjang dari hal ini adalah Bahwa rencana dengar pendapat atau hearing Terkait video yang disebut sebagai Bukti kunci dalam kasus Tengmo Unida Antara Mr. Genius dengan pihak kejaksaan Notaburi Juga ikut dibatalkan Tidaknya itu temuan bukti-bukti baru Yang diakini merupakan bukti kuat Pembunuhan aktris cantik Thailand ini Juga tidak bisa lagi digunakan Meski harus menelan kekecewaan Namun Mr. Genius tidak ingin menyerah Ataupun hengkang dari kasus kematian tamunida Memang betul berita itu dan mau gimana lagi Saya sudah mencoba memberikan yang terbaik Saya akan membantu dalam kasus ini Kalau memang masih dibutuhkan Saya tidak akan berhenti mengawal keadilan di Thailand Tidak hanya dari kasus tamunida saja Ucap Mr. Genius seperti dikutip dari Teraskorontalo melalui Youtube Anjas di Thailand Sementara dari pihak lain Kelima orang saksi Yaitu Gatik, San, Pur, Robert dan juga Job Merasa terbebas dari ancaman mediana yang sebelumnya Dikabarkan akan segera menjerat mereka Meski mendapatkan kabar baik Pihak Pur, Job dan juga Robert Sampai dengan saat diturunkan artikel ini Belum juga terlihat memberikan pernyataan Maupun warawiri di hadapan awak media Berbeda dengan Gatik dan juga San Yang langsung memberikan banyak pernyataan ke media masa Setelah laporan tersebut dicabut oleh Panida San bahkan memposting beberapa foto Yang melihatkan senyum sumringah Sambil membentuk simbol V atau peace dengan carinya Tidak hanya itu San juga Gatik Pergi untuk makan bersama Yang terlihat dalam salah satu postingan Pada akun Instagram miliknya Dalam postingan itu San juga menambahkan Sebuah caption di gedung kejaksaan Nonton Buri Keadilan untuk semua orang Bukti kuat Caption tersebut sontak saja Membuat netizen di Thailand Berang Karena merasa bahwa keadilan Tidak benar-benar ditegakkan Dalam kasus Tengmo ini Bahkan salah satu seorang netizen Kata Anjas juga memberikan komentar Yang cukup pedas Pada postingan San tersebut Tunggu aja karmanya Keadilan gimana? Kalian tinggalkan Tengmo begitu aja Kok dibilang keadilan untuk semua orang? Tulis netizen itu Seperti dikutip dari Youtube Anjas di Thailand Akan tetapi menurut Anjas Dilihat dari beberapa cuplikan wawancara Gatik dan juga San bersama dengan awak media Nampak jelas perbedaan Reaksi dari raut wajah keduanya San benar-benar ternyat sangat bahagia Karena laporan tuduhan pembunuhan Sudah dicabut oleh Ibu Tengmo Nida Sedangkan Gatik terlihat memiliki tetapan kosong Seolah-olah ada perasaan bersalah Yang menghindapi dirinya Namun sulit untuk dia jelaskan dengan kata-kata Sebagai informasi Laporan tuduhan pembunuhan ini Dicabut oleh Panida Bukan tanpa alasan Meski mengaku percaya dengan apa yang disampaikan oleh Mr. Genius Namun Panida memilih cara yang dapat menguntungkan dirinya Dalam menyelesaikan kasus kematian Tengmo Nida Alasan Panida sangat simpel Kata Anjas Dia tidak ingin semua berbalik menjadi bumerang Jika nanti ternyata tuduhan pembunuhan tersebut tidak terbukti Dengan alasan agar bisa menang di pengadilan Panida memilih untuk memberikan pasal hukuman lain yang lebih ringan Atau minor kepada kelima saksi Dibandingkan memperjuangkan keadilan untuk anaknya Tengmo Nida Pengacara Panida sendiri yaitu Kunte Bahkan pernah menyebutkan sejumlah angka fantastis yang bisa diterima Panida Sebagai ganti rugi Akibat perbuatan kelima saksi Yang menyebabkan Tengmo Nida meninggal Tidak tanggung-tanggung Diperkirakan Panida akan menerima ganti rugi Sebesar 200 juta bank Jika berhasil memenangkan kasus tersebut di pengadilan Jadi mungkin seperti inikah Wajah hukum di Thailand Seorang ibu lebih mempentingkan persoalan materi Dibandingkan keadilan untuk anaknya Jika berhasil memperjuangkan 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 keadilan untuk anaknya selamat menikmati 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 selamat menikmati